Hey guys, TX2S, jadi di video kali ini gue bakalan bikin tutorial cara bikin 3D pasir di After Effects dan cara bikin elemen 3D realistik Oke langsung ke tutorialnya aja Pertama buka scene setup ya Karena disini gue gak bikin tutorial cara buat pemula jadi gue bikinnya langsung cepet-cepet gitu ya Jadi kalau kecepetan bisa di slow-moin aja sih Buat 3D pasirnya ini gue pake 3D Ocean itu ya Cuman gue buat satu doang gitu jadi gak gerak 3D Ocean itu ya Nah 3D Ocean kayak gini ya Nah ini kan bentuknya kan kurang lebih mirip-mirip kayak pasir gitu ya Tinggal diginiin terus di tebel-tebelin dikit Oh iya disini procedure ini berperan penting ya Karena procedure ini teksturnya banyak gitu ya Nanti linknya gue taruh di deskripsi ya Di bagian procedure yang satu ke ground Terus white scene di checklist kesininya ya Nah kayak gini Habis itu di bagian sini flip B-nya diaktifin Kan hilang nih ya Tinggal kesini habis itu drawback face-nya diaktifin Udah kayak pasir kan ya Ini sebenernya trik gue doang gitu ya Aslinya mah bukan 3D pasir gitu Nah 3D pasir selesai ya Mungkin karena teksturnya agak kurang Jadi ininya digedein Nah kayak gini ya Jadi kan lebih bertekstur gitu loh Untuk selanjutnya gue cepetin aja ya Karena kurang penting Kan kayak gini nih Kalau mau lebih realistik lagi ditambahin environment ya Disini gue pakai environment download dari Google Nah ini environmentnya ya Nanti gue kasih linknya di deskripsi juga Kan udah nih kayak gini nih Tinggal di oke Bentar agak-agak nge-like ini ya Habis itu pakai kamera yang 15mm ya Biar environmentnya lebih keren gitu Kalau udah dikasih kamera 15mm Habis itu tinggal render setting Physical environment Ini showin backgroundnya diaktifin ya Nah kayak gini Lebih realistik kan ya Nah tapi masih ada yang kurang nih Yaitu shadow Shadow-nya ini tinggal diaktifin Ambient occlusion-nya Terus di bagian sini Di rata kananin Bagian sini sekitar ya Sekitar 5 lah Nah kayak gini ya Terus ditambahin lampu Pastiin case shadow-nya on ya Tinggal di rotate Dibuat minus 90 Habis itu dinaikin Secukupnya aja sih naiknya sih Kalau udah tinggal bagian shadow disini Di enable Nah kan shadow-nya lebih keren ya Mungkin ini Ininya dikurangin sekitar 25 kali ya Karena terlalu gelap cuy Oke udah selesai ya Ini udah cukup realistik sih menurut gue sih ya Tinggal ditambahin coloring dikit ya Kasih corvus Ininya diturunin Kasih hue Ininya diturunin juga Kasih CC Radial Fast Ininya digedein Abis itu kasih ke pusat Cahayanya Blending mode-nya Kasih ke add Atau kalau terlalu cerah mungkin Kasih ke screen Nah kayak gini ya Sudah cukup realistik ini cuy Oke Sekian Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax